Terima kasih. Saya ingin menengarai langsung dari mulut kamu. Aku cuma terjatuh dari tangga, Van. Maksud saya bukan apa yang terjadi di hari kamu kecelakaan dia. Apa yang terjadi belakangan ini dengan kita? Maksud kamu apa? Eka sudah banyak cerita, terutama tentang Om Irsyad. Saya ingin tahu seberapa dekat sih hubungan kamu dengan dia. Aku dan Isma anaknya. Saya sudah tahu mengenai hal itu. Itu adalah masa lalu kamu. Dan saya tidak mau mempermasyarakannya. Tapi yang saya ingin tahu... ...apa yang terjadi. Sehingga tiba-tiba kamu jadi begitu dekat dengan Om Irsyad. Aku hanya... Mama! Sayang! Apa kabar sayangku? Sini dong naik dong, makanan. Jadi, Cain. Selama mama di rumah sakit, kita nginep di rumah O, mama. Bagaimana keadaan kamu, dia? Sudah mendingan, ma. Makasih ya, sudah mengajakkan anak-anak selama saya di sini. Pada bayanganmu di mataku. Dan senyummu membuatku rindu. Bagaimana caranya, oh sayangku? Ku ingin jumpa dengan kamu. Bagaimana caranya, aku yakin di antara kita. Masih ada cinta yang membarang. Bagaimana caranya, oh cintaku? Ku ingin bahagia denganmu. Bagaimana caranya, oh cintaku? Haruskah kau peluk dan tak ku lepas lagi? Agar tiada pernah ada kata berpisah. Haruskah kau peluk dan tak ku lepas lagi? Haruskah kau peluk dan tak ku lepas lagi? Agar tiada pernah ada kata berpisah. Haruskah kau peluk dan tak ku lepas lagi? Agar tiada pernah ada kata berpisah. Ya, orang tak ku lepas lagi dengan kamu. Kalau perlu papa pikir, suruh aja dia ajak keluarganya sekalian Saya belum sempat membicarakan sama Ferry, Pak Belangan ini Ferry lagi sibuk Kan dia lagi buka praktek Lagian aktivitas di toko kita tuh lagi sibuk-sibuknya, Pak Nah, sekarang kebetulan kamu ingat Telepon aja dia, daripada nanti lupa Baik, Pak Dok, ada telpon dari Mbak Hera Sus Iya, dok Bila sama Mbak Hera, saya sedang banyak pasien, ya? Oh, iya, baik, dok Eh, Sus Bilang aja sama Mbak Hera, nanti saya akan telpon dia kembali Sedang tidak ada di tempat? Atau lagi sibuk? Sedang sibuk, Mbak Susur bilang kalau saya yang telpon Iya Tapi tadi dokter Ferry bilang dia akan telpon balik Makasih, Yesus Iya, kembali Kamu ingat dulu, jangan lupa ya Selamat siang, Om Eh, Pak Hri Gimana? Ada laporan produk baru? Eh, belum ada, Om Cuma saya ingin menanyakan soal Hera, Om Om, soal itu Iya Apa Om sudah membicarakannya dengan Hera? Maksud saya Eh, begini Terus terang Om belum sempat bicara sama Hera Soalnya kamu tahu kan Belakangnya kita Terlalu sejuk Tapi Kamu gak usah takut Om akan bicarakan sama Hera Kalau waktunya sudah tepat Om janji Ya? Saya baru bisa belom Bapak Siapa yang nyuruh kamu menata meja? Tadi Bapak telepon Katanya suruh siapin meja makan Dia pengen makan bareng sama anak-anak Din Terima telepon Itu tugas saya Eh, orang telepon udah bunyi kerangkring, kerangkring Kagak ada yang ngangkat Ini kupingnya koslet nih Musih ke dokter tuh Eh, jangan menghina ya Bilang aja terus terang Maksud saya budak Budak sih enggak Tapi kupingnya perlu dibersihin nih banyak semen Eh, kamu orang baru Stop, stop Ada apa ini? Eh, deneka pulang Bagus ada dengan Eka Kalau enggak terjadi perang Dimana Mang Udin disiksa oleh Malampir Boong, den! Perang itu sesuatu yang dibenci Tuhan Ayo, baikkan Nah, gitu dong Kalau udah damai, Eka kasih hadiah Hadiahnya apa? Nih, coklat Nih, coklat Jangan serakah Mau dihabisin sendiri ya Kamu kenapa, Din? Aku teringat majikanku yang lama Deni semua Kok Tiba-tiba Ingat majikanku yang lama? Gara-gara aku melihat Den Eka Den Eka? Kenapa Gerak-geriknya sama Sifatnya sama Tidak suka melihat orang ribut Suka menolong Murah hati Dan juga suka memberi hadiah Dan juga suka memberi hadiah Nidin Senyum dong Ternyata Kamu galak-galak Kamu galak-galak tetapi baik ya Mi, Mi Kenapa? Mami, Mi Apa? Saya hati-hati Mami kan lagi gunting kuku Kenapa sih? Itu Mi Papi masuk televisi Papi masuk TV Mi Papi masuk TV? Iya Ayo Mi Nanti keburu abis acaranya Selesai Yuk, yuk, yuk Mariana Amin Iya sayang Iya Tosmin Ada bapak di TV Bu Acara apa ini Mi? Acara jumpa pers Sinetron baru Artis-artisnya yang lagi naik daun Bu Nah, itu lihat Bapak di sampingnya tuh Bu Yang bikin Sinetron itu Bapak ya Bu Ya Iya Kalau buat kami Maaf Tadi Anda bilang Tapi saya rasa Biar saya angkat Halo Suamimu ada di televisi Bersama Kekasih barunya Adi Semua orang sudah tahulah suamimu Dan mereka sekarang hanya bisa mentertawakan kamu yang Pura-pura tidak tahu Umi Matikan TV Ayo Susi sayang Ayo sayang Saya mau ke rumah sakit dulu ya Tolong bukakan pagar Baik Bu Halo 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 Bisa bicara dengan Ibu Mira Saya sendiri Oh Jeng Mira Saya hanya ingin mengetahui Keadanya Nadia Ada apa Jeng? Dokter di rumah sakit bilang Anak saya berkali-kali mau bunuh diri Apa? Dugaan saya benar Kalau Bapak terus-menerus menghantui dengan tuntutan Bapak Saya yakin Nadia memilih Lebih baik mati Daripada melihat keluarganya hancur Bapak terus-menerusnya Pak produser sinetron kita baru pulang rupanya Aku kira kamu sudah tidur di atas Aku takut tidur karena takut mimpi buruk Apa maksudnya kamu? Takut mimpi melihat suamiku bermesraan dengan artis murahan Seperti yang aku lihat di televisi sore ini Artis murahan Ya tepat Si Mariana artis murahan Yang top lewat modal pamer dada dan pamer paha Aku gak nyangka Kamu mau jadi produser artis kampung macam dia Apa gak ada lagi artis yang lebih bermutu dari dia, Rik? Kamu jangan pernah menggina dia Loh Kok kamu jadi belain dia? Semua mengakui kalau dia adalah artis paling top saat ini Dan itu adalah sebuah prestasi Dia pantas mendapatkannya karena dia telah bekerja keras untuk mendapatkan semua itu Kerja keras Pamer paha dan pamer dada kamu bilang kerja keras Sama aja dengan pelacur Apakah kamu ngomong apa? Ngomong apa, Rik? Sekali lagi aku mendengar kamu menyelek-jelekan artis-artisku Awas kamu Rik, 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 aku masih mulut daripada Aku punya alasan kejemur, aku diserimu Aku diserimu, Rik, Rik! Aku! Nanti kalau udah gak ada pilihannya Kembali mari, Pak, ya Oh, ya Nera Kapan jadinya Ferry sama orang tuanya ketemu sama Papa Mama? Kamu udah ngomong apa belum? Udah, Pak Lantas? Ferry kan masih sibuk dengan kliniknya Ya maklum, Ferry kan baru buka praktek, Pak Heri, sesibuk-sibuknya orang Dia harus bisa meluangkan waktunya buat orang yang dicintai Apalagi ini kan berhubungan dengan masa depannya dia sendiri Kecuali dia belum serius untuk berkeluarga Hera yakin? Ferry gak main-main, Pak Ini cuma masalah waktu aja Dok Merah telpon, mau terima tidak? Bilang saya lagi banyak pasien Tapi dok Hari ini Merah udah telpon lima kali Yaudah, suruh ya telpon ke handphone saya Baiklah dok Maafkan saya, Heri Mungkin ini jalan terbaik yang harus kita lakuin Maafkan saya Ini kapu batunya, Pak Oke Ya, terima kasih, Mbak ya Terima kasih Mbak, sekalian dimasukin ke handphonenya deh Oh, bisa Kartunya sudah bisa digunakan Oke Hai, Fer Hei, Luz Udah selesai kamu belajar ya? Udah Hel Makan yuk Mama aja duluan Saya belum lapar kok Loh Ada apa sih, sayang? Kok belakangan ini Mama lihat kamu sering ngurung diri di kamar? Lagi berantem Mama Ferry ya? Jangan suka berfikiran yang bukan-bukan Mama ngerti kok Perempuan suka jengkel Kalau lagi diacuhkan atau tidak diperdulikan sama kekasihnya Yang namanya perasaan kan bisa berubah-berubah, Ma Ya, mungkin perasaan Ferry sama saya sekarang sedang berubah Hera Bertahun-tahun kalian hidup berpisah waktu Ferry sekolah di luar negeri Tapi Ferry tetap setiakan sampai sekarang Kesetiaan Ferry sudah teruji, Her Kamu nggak perlu meragukannya lagi Hera Kamu harus memberi kepercayaan penuh pada orang yang kamu cintai Mama tunggu kamu di meja makan ya Aku ada sih Kamu kelihatannya sudah diizinkan untuk pulang Nadia Om merasa menyesal dengan apa yang menimpa kamu Dan om juga merasa bersalah Karena telah membuat kamu celaka Saya sudah mengakui semuanya om Semua dosa-dosa saya Tapi sekarang om malah mau merenggut apa yang saya miliki Nadia Kamu memiliki semuanya Tapi om Om tidak punya siapa-siapa lagi Satu-satunya keturunan om Cuma eka Apakah om salah? Kalau om Ingin memiliki hak om? Kamu masih punya Ivan Dwi Tapi om Bagaimana kalau mereka semua tahu siapa eka yang sebenarnya? Dan mereka akan tahu semua kebuangan saya selama ini Apa mereka mungkin memaafkan saya om? Dia Mama Sayang Om Irsyan Halo jagoan kecil apa kabar? Baik Mama Mama Eh Gimana? Udah enak? Terima kasih ya. Kamu masih butuh apa-apa lagi? Ya udah. Kalau gitu, saya balik ke kantor dulu ya. Kalau misalnya kamu butuh apa-apa, telefon saya aja. Saya langsung pulang ke rumah. Untuk sementara itu, ada dua asisten yang selalu siap menjaga kamu. Siap, Kamten. Siap, Kamten. Sekarang Mama sudah balik ke rumah, jadi mulai besok semua kembali seperti normal. Eka, kamu besok sekolah lagi ya. Tapi, Pak, Mama kan masih harus istirahat. Jadi, siapa yang jemput Eka besok, Pak? Mang Udin, sementara ibu lagi sakit, tugas menjemput Eka ke sekolah, saya serahkan sama Mang Udin saja ya. Siap, saya laksanakan, Pak. Istri saya bilang bahwa dia kenal Mang Udin sudah sejak lama ya? Betul, Pak. Sejak Ibu Nadia kuliah, dulu bareng kuliahnya sama bekas majikan saya, Den Is. Den Is itu? Iya, maksud saya Den Isma. Sejak Den Isma meninggal, saya tidak kerasan kerja di situ, Pak. Lalu saya narik taksi, dan akhirnya saya bisa ketemu ibu kembali di Carita, Pak. Oh. Biasanya jam berapa ya Den Eka pulang? Biasanya sih jam satuan, tapi gini aja deh, untuk sementara waktu biar saya yang jemput Eka aja. Terus saya ngapain, Pak? Mungkin Mang Udin bisa bantu-bantu di kebun. Nanti selanjutnya saya akan bicarakan dengan ibu dulu. Ya? Kenapa garu-garu kepala? Kutuan. Gue bingung, Bapak. Baru gak sih keputusan? Belum lima menit, udah berubah. Ya maklum aja, situ kan orang baru di sini. Din, Den Eka itu masalahnya pernah hilang. Jadi Bapak itu takut kejadian lama itu keulang lagi. Bapak belum begitu percaya kali mau gue ya? Gimana mau percaya? Tampang lu aja kayak resi dipis begitu. Lihat tuh kepala, botak kayak maling abis digundulin. Eh, jangan terus-terusan diusap. Tentang tuh kepala keluar jinnya loh. Eh, daripada keluar malah hampir kayak lu. Susi bilang kamu belum makan ya? Ah, sudahlah. Jangan seperti anak kecil. Pakai ngambak segala. Dengar ya, semua itu tidak akan merubah keadaan. Ngerti? Maksud kamu aku gak berhak untuk marah? Gak berhak untuk cemburu? Karena melihat kamu berbersaan dengan arit sinetron itu? Hah? Apa aku gak berhak untuk malu mendengar orang-orang membicarakan ke dekatan kamu dengan dia? Begitu? Sayang saya. Kamu tuh istriku. Dan dia bukan istriku. Kenapa kamu harus cemburu? Kalau memang begitu keadaannya, Rip. Perlakukanlah saya selayaknya istri kamu. Hargai aku. Aku sudah melakukan semua kewajibanku sebagai seorang suami. Apapun yang kamu inginkan, aku bisa penuhi. Jadi sekarang jangan coba-coba meminta atau menuntut apapun lagi dariku. Oke? Oke. Riki. Riki, kamu kemana kamu, Rip? Bukan urusan kamu. Jadi kamu teruskan aja acara ngambeknya, ya? Jangan bohongin Papa, Van. Dan jangan bohongin dirimu sendiri. Belakangan ini Papa lihat kamu sangat terganggu. Dan itu pasti karena keluargamu. Iya kan? Nggak tahu ya, tapi belakangan ini kok saya punya perasaan seakan-akan ada sesuatu yang disemunyikan dia dari saya. Kenapa enggak kamu coba bicara sama mertuamu? Seorang anak pasti akan lebih terbuka terhadap ibunya. Apalagi di anak perempuan. Siapa tahu mertuamu bisa membantumu, Van? Iya, ya. Mama, mama. Ya, deh. Siapa yang datang? Selamat siang, Nadia. Om. Duit, main sama Bitati dulu, ya. Bitati! Iya, bu. Ini kalau aku dulu, jangan main, ya. Oh, ya. Enak. Silahkan. Ivan sudah mulai curiga melihat kedekatan saya ekak dengan Om. Dia. Kasiani saya, Om. Ampuni saya. Saya lebih baik dibunuh daripada dihadapi pilihan seperti ini, Om. Nadia. Kamu tidak perlu khawatir lagi. Om tidak akan memaksa kamu. Dan Om juga tidak akan minta apa-apa lagi dari kamu. Isma ingin melihat kamu bahagia. Kalau kebahagiaan itu, Om remgut dari kamu. Isma pasti tidak akan memaafkan Om untuk selamanya. Terima kasih, Om. Terima kasih banyak. Om hanya berharap. Laporkan perkembangan Eka sama Om. 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 Bisa, kan? Om. Syukurlah dia. Ternyata, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan mau mengampuni dosa Mama. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Dia sendiri masih tidak percaya, Ma. Serasa mimpi. Pak Irsa ternyata orang yang bijaksana. Dan penuh belas kasih terhadap sesamanya. Dan dia hanya ingin terus mengikuti perkembangan Eka. Hanya itu. Syukurlah dia. Syukurlah. Kita berhutang budi pada beliau. Mama akan mendoakan dia agar Tuhan membalas kebaikannya. Jadi, benar. Ada yang dirahsiakan dia dan mamanya dari saya. Mengenai hubungan mereka dengan Pak Irsa. Dia dan mamanya merasa berhutang budi pada ayah Yisma. Sahabat Nadia semasa kuliah dulu itu. Halo. Ya, Mama. Ada apa? Kata Bik Nur, tadi kamu datang ke sini. Kok tidak masuk? Ya, tadi saya cuma mampir sebentar. Tidak ada apa-apa. Saya pikir cuma ingin datang saja sebentar. Kenapa terburu-buru? Soalnya ada meeting. Saya takut terlambat. Maaf ya, tadi saya tidak sempat pamitkan dulu. Ini kebetulan saya juga sudah ditunggu sekarang. Nanti saya telepon lagi ya. Iya, iya. Kelihatannya saya harus mencari jawabannya sendiri. Bangudin, kok belum jemput Eka? Ini udah jam 12, nanti terlambat loh. Non, tadi Bapak bilang, katanya hari ini Bapak yang jemput Eka ke sekolahan. Kamu tidak suka ya, Bapak jemput kamu di sekolah? Senang. Tapi Eka heran. Emangnya Bapak tidak ke kantor. Mestinya ke kantor. Tapi Bapak sengaja bolos hari ini. Abis akhir-akhir ini, kamu sama Mama pergi terus. Papa nggak pernah diajak. Papa sampai ngiri jadinya. Papa, ngiri sama Mama. Memangnya kalau misalnya kalian pergi, kemana aja sih biasanya? Sebenarnya bukan Mama yang ngajak Eka jalan-jalan. Tapi Om Irsyat, Pak. Om Irsyat? Iya. Sewaktu kejadian di pantai, Om Irsyat jadi saing sama Eka. Sayang gimana maksud kamu? Kalau Eka ketemu sama Om Irsyat, Om Irsyat ngasihin Eka hadiah. Kalau enggak, Eka dikasih es krim, Pak. Oh iya nih, Pak. Ini yang paling seru. Eka diajak Kedufan, Pak, sama Om Irsyat. Kamu diajak Kedufan? Papa, kenapa? Papa bingung aja. Kok Mama nggak cerita sama Papa ya? Pak, sekarang kita mau kemana sih? Terserah kamu. Kamu maunya kemana? Hmm, kemana ya, Pak? Berapa lama lagi saya bisa ketemu dengan Dr. Ferry, Suf? Aduh, Mbak. Jadwal Dr. Ferry hari ini padat sekali. Jadi Mbak bisa besok telepon ya? Saya harus ketemu dengan Dr. Ferry sekarang juga. Tapi Mbak... Berapapun lamanya, saya akan tunggu. Sampai pasien terakhirnya. Ya. Mbak Hela. Ya? Saya cuma mau ngingatkan, kalau sekarang sudah jam 4. Saya tahu. Dok, Mbak Hela masih menunggu di depan. Dia masih nunggu? Iya, dok. Terus gimana, dong? Oke. Suruh dia masuk. Permisi, dok. Sibuk, Ferry? Ya, begitulah. Silahkan duduk. Katanya kamu sibuk. Tapi aku nggak ngeliat satu pasien pun selama aku menunggu kamu di luar berjam-jam. Maaf. Ada yang bisa saya bantu? Berubah sekali gaya bicaramu, Ferry. Kamu pikir aku kesini untuk perobat sebagai pasien kamu? Saya tidak mau membahas masalah pribadi di kantor saya. Masalah pribadi? Artinya betul. Di antara kita sudah ada masalah. Ver, aku kesini cuma mau tahu ada apa belakang ini di antara kita. Kenapa kamu susah dihubungin? Dan kenapa semuanya berubah, Ver? Aku sedang sibuk. Berarti. Jangan gunakan itu sebagai alasan, Ver. Katakan sejujurnya sama aku, Star. Itu lebih baik daripada aku harus mendengar kebohongan. Aku cuma butuh pengertian kamu, Her. Kamu pikir gampang membangun praktekku ini dari awal. Membangun segala satu dari nol. Sorry. Saya terlalu emosi. Saya lagi stres berat, Her. Saya cuma butuh pengertian kamu. Dan saya cuma butuh waktu. Saya mau membangun dan konsentrasi dengan karir saya. Bagaimana dengan aku, Ver? Bagaimana dengan masa depan kita? Apa kamu juga tidak punya waktu untuk itu? Her. Selamat bertugas, Dr. Ferry. Her. Belum lapar, Ver. Gadis itu, Kak, yang telah merebut hatimu? Ferry udah nyakitin dia, Ma. Setelah semua yang dilakukan buat Ferry, ternyata Ferry cuma balas dengan... Pilihan tetap ada di tanganmu, Ver. Maksud, Mama? Kamu berhak memilih siapa calon yang pantas untuk mendampingi kamu. Mama dan Papa hanya bisa menerima resikonya. Jika kamu menolak Lucy, berarti Mama dan Papa harus membayar semua hutang-hutang kami pada Pak Sastro. Termasuk biaya pendidikan kamu. Dan biaya-biaya lain yang kelapa Sastro keluarkan untuk mempertahankan reputasi papamu. Memangnya berapa sih, Ma? Hutang kita sama Pak Sastro? Sekalipun kita menjual harta milik kita semua, hutang itu nggak akan pernah lunas, Ver. Memang nggak adil membebani tanggung jawab ini kepada kamu semua, Ver. Kita harus membayar semua perbuatan papamu. Karena itu, semua keputusan ada di tanganmu, Ver. Halo. Hai. Kok tumpen kamu lantang yang dadak? Apa kau harus membuat appointment untuk menolak kamu? Dari mana sih baru pulang malam-malam begini? Eka diajak papa ke toko buku. Dui yang mana, Ma? Eka bawain hadiah buat Dui. Di atas? Dia pasti senang tadi bawain buku sama kamu. Dih. Buat apa sih makanan sebanyak ini? Untuk tamu kita. Tamu? Siapa? Om Irsyad. Om Irsyad. Iya. Saya pikir ada baiknya kita untung dia makan malam. Ya, sebagai balas budi atas kebahagiaan dia terhadap anak-anak. Kok nggak bilang sama aku? Kamu kan waktu itu juga nggak bilang sama saya ketika kamu ajak Eka bertubung sama Mirsyad. Iya kan? Lagi pula saya yakin kamu pasti nggak keberatan. Cusu sebaliknya bakal senang sekali soalnya kalian kan sudah sangat dekat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kamu marah ya sayang? Kenapa saya harus marah sama kamu? Apa kamu merasa telah melakukan kesalahan? Karena belakangan ini aku sering bawa Eka ketemu Om Irsyad tanpa pengetahuan kamu. Saya hanya ingin tahu apa alasan kamu melakukan itu. Kenapa harus merahsiakan dari saya kalau kamu ketemu sama Pak Irsyad dan bawa anak-anak ke sana? Apalagi sekarang kamu udah kelihatan begitu akrab dengan dia. Karena waktu ketemu di carita aku kasihan sama Om Irsyad dia kelihatan kesepian dan seperti nggak punya semangat hidup lagi. Dia merasa begitu semenjak ditinggal anak tunggalnya. Lantas apa itu urusan kita? Aku pikir aku, Dwi, dan Eka bisa menghibur Om Irsyad mengembalikan semangat hidupnya supaya nggak kesepian lagi. Kalau cuma itu saja alasannya kenapa harus merahsiakannya dari saya? Karena aku takut kamu salah paham. Kamu kan tahu Om Irsyad itu ayahnya seorang yang pernah dekat dengan kamu. Sahabatku Isma. Dia saya kan sudah pernah bilang saya tidak akan mempermasalahkan masa lalu kamu. Saya hanya tidak ingin ada rahasia di dalam rumah tangga kita. Itu saja. Dan itu sebabnya kenapa saya malam ini mengundang Om Irsyad untuk makan bersama-sama dengan kita. ada bayanganmu di mataku dan senyummu membuatku rindu bagaimana caranya oh sayangku ku ingin jumpa dengan kamu bagaimana caranya terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati bagaimana caranya bagaimana caranya haruskah kau ku peluk dan tak ku lepas lagi agar tiada pernah ada kata berpisah terima kasih telah menikmati menguntung bagaimana caranya terima kasih telah menikmati